Halo pemirsa semua, Natalia Holscher bakal dinikahi Faris, Suley Curhat Pilu. Saya takut Adzam gak tau bapaknya siapa, ungkapnya. Kabar rencana pernikahan Natalia Holscher dengan Faris rupanya membawa kesedihan bagi Suley. Meski terlihat tegar dan merelakan Natalia Holscher menikah lagi, namun rupanya Suley menyimpan rasa kepedihan. Ayah putri Delina ini rupanya mengkhawatirkan nasib putranya, Adzam jika Natalia Holscher benar-benar menikah dengan Faris. Seperti diketahui, Faris mantan kekasih Natalia Holscher sempat bercerita soal lamarannya untuk mantan istri Suley tersebut. Kepada Eko Patrio, Faris mengaku sudah menyampaikan niat seriusnya kepada Ibunda Adzam. Udah ngomong sama Natalia mau serius, jawaban Natalia apa, tanya Eko Patrio. Yaudah, katanya, ucap Faris. Ih yaudah doang? Jatohnya udah pasrah gitu ya, ujar Eko Patrio seraya tertawa. Faris kemudian mengungkap Natalia Holscher ngebet ingin segera dipinang oleh Faris. Faris mengungkap keduanya akan menikah tahun depan. Jangan lama-lama tapi, kata dia, ujar Faris. Oh, jangan lama-lama, jadi benernya tahun depan udah mulai, tanya Eko Patrio. Insya Allah, yaudah, katanya, ucap Faris menirukan reaksi Natalia Holscher. Faris rupanya telah melamar Natalia Holscher saat ulang tahun Ibunda Adzam. Sule pun memberikan komentar atas kabar Natalia Holscher akan menikah lagi. Meski begitu, Sule menyoroti nasib sang anak yang kini diasuh oleh Natalia Holscher. Ia khawatir jika sang anak akan melupakan siapa ayah kandungnya. Yang saya tangisi itu begini, takutnya Adzam tak tahu bapaknya siapa. Itu yang saya sedihin, ucap Sule dalam tayangan di kanal YouTube Best Kiss Indosiar. Tak dapat berbuat apa-apa, Sule menyebut bahwa sang anak pada akhirnya akan mencari keberadaan ayah kandungnya. Yang jelas yang namanya anak nanti juga nyari sendiri siapa bapaknya, terang Sule. Tapi ya kita kembali saja kepada Tuhan. Karena perjalanan saya seperti ini mau gimana lagi, imbuhnya. Sule pun hanya bisa berharap Natalia Holscher tak akan menghalangi dirinya bertemu dengan Adzam dan menafkahi anaknya. Saat ini pun saya masih bertanggung jawab, setiap bulan saya masih tetap ngasih, nggak ada yang saya ambil lagi, ujar Sule. Sebelumnya Natalia Holscher menuai sorotan dan komentar pro-kontra setelah asyik joget TikTok heboh di atas sofa. Diketahui Natalia Holscher baru saja membagikan keseruannya bermain TikTok dengan Faris dan Adzam. Video ini juga diunggah Natalia Holscher ke feed Instagram Natalia Holscher. Dalam video tersebut, Adzam anak Sule tersebut tampak dipangku oleh Faris. Sementara Faris duduk di depan sofa yang tampak dinaiki Natalia Holscher. Video tersebut merupakan video tarian yang tengah viral dengan lagu berjudul Parado No By Lao, yang dipopulerkan oleh MC Litter Davinte EMC Guri. Dalam video tersebut, Natalia Holscher tampak berdiri di atas sofa mengenakan pakaian serba coklat. Ia tampak berjoget di atas sofa dan pada akhir video melompat ke samping Faris dan Adzam. Namun tampaknya video TikTok Natalia Holscher berdiri di atas sofa sambil joget ini mendapat berbagai macam komentar dari netizen. Beberapa menganggap aksi Natalia Holscher tersebut dinilai banyak tingkah.